Pemirsa, dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-11 Kodim 1207 Pontianak yang berada di Desa Kuala Madarbe terdapat sarana utama pendukung pekerjaan untuk mempercepat dan meringankan pekerjaan, yaitu mesin molen. Namun karena seringnya digunakan mesin molen pun perlu dilakukan perawatan secara berkala agar awet pemakaian dan tidak rusak yang akan menjadikan kendala saat melaksanakan pekerjaan. Mesin molen merupakan alat utama yang digunakan untuk mendukung kegiatan anggota Satgas TMMD reguler ke-11 Kodim 1207 Pontianak di Desa Kuala Madarbe, Kejamatan Kuala Madarbe, Kabupaten Kuburaya. Mesin ini digunakan untuk mencampur material batu, pasir, dan semen juga berguna mendapatkan hasil pencampuran yang merata. Dengan menggunakan mesin molen ini, pengerjaan pengecoran jalan rabat beton di lokasi TMMD reguler ke-11 Kodim 1207 Pontianak dapat berjalan dengan lancar serta lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan tenaga. Agar mesin molen bisa digunakan untuk waktu yang lama maka perawatan haruslah dilakukan. Tujuannya agar mesin tetap terjaga dan berfungsi secara maksimal saat digunakan untuk mencampur material pembangunan jalan rabat beton di Desa Kuala Madarbe. Mesin ini harus diistirahatkan dan didinginkan setelah lama beroperasi. Menurut Serda M. Yamin, anggota Satgas TMMD reguler ke-11 Kodim 1207 Pontianak yang bertanggung jawab mengoperasikan alat tersebut menyebutkan, ketika mesin molen sudah diistirahatkan, saat itulah ia membersihkan material semen yang sudah mengerak serta mengecek apakah ada kerusakan atau tidak di mesin tersebut. Karena mesin molen ini adalah alat penunjang yang sangat membantu dalam kegiatan TMMD. Tanpa mesin ini, maka anggota Satgas TMMD akan mencampur semua material untuk pengecoran secara manual. Untuk itu, mesin molen harus dirawat agar tidak cepat rusak dan dapat berkondisi selalu baik saat dioperasikan lagi. Mesin molen yang digunakan dalam pekerjaan memang intensitas pemakaiannya cukup tinggi, sehingga apabila tidak dilakukan perawatan dan perbaikan, maka tentunya akan menghambat kelancaran dan melaksanaan pekerjaan. Tim Liputan melaporkan Tim Liputan